selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah amin berkenalkan saya Leon Andretti Abdillah saat ini sebagai asosio professor of computer science and information system kemudian asesor BKD editor general and conference reviewer di Jenditiristek kemudian pengambu sebelum mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM dan lain sebagainya mentor di Pablon, New Cilon serta UNPAD Indonesia Zaltan Academic Research and Community serta Koordinator Natural System Research Group berikut sejumlah mata kuliah yang diampu dimulai dari sistem analisis and design enterprise system, research method human computer interaction knowledge management system, human capital management algorithm programming and data structures supply chain management business process serta beberapa mata kuliah lainnya course description IT service management atau ITSM is a framework that focus on the efficient and effective delivery of IT services to customers this course cover the principles, practice, and tools involved in managing IT service including the management of service strategy, design, transition, operation, and continuous service improvement in brief ITSM is simply how IT manage the end-to-end delivery of IT services to customers jadi secara singkat ITSM ini akan mempelajari bagaimana tim IT itu mengelola pengiriman end-to-end dari IT service ke para pelanggannya tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep ITMS kemudian mampu menjelaskan layanan yang ada pada ITMS serta mengetahui framework yang populer digunakan pada ITSM dan seterusnya mata kuliah ini termasuk mata kuliah core jadi kita akan preview dulu pengetahuan-pengetahuan yang kalian harusnya sudah memiliki pada sistem informasi dikenal istilah-istilah mendasar seperti data data itu merupakan raw fact atau fakta-fakta mentah misalnya suatu employee dia punya nama kemudian kalau dia bekerja ada total jam dalam perminggu kemudian pada penjualan barang juga misalnya ada inventory part number atau kode barang inventory ini masih bersifat mentah artinya data sesuai faktanya dari suatu objek baik secara fisik atau konsep atau secara abstrak kemudian data-data tadi kalau dia diproses dengan cara tertentu dia akan menghasilkan sesuatu namanya adalah information a collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the fact themselves jadi kelebihan dari information adalah additional value nilai tambah dan informasi cenderung terdiri lebih dari satu data sedangkan prosesornya yang mengubah data menjadi information itu adalah information system the collection of element that processing data into information for specific purposes seperti itu ya pada sistem informasi semua proses utama dari core business organisasi tetap dilakukan sebagaimana adanya tetapi dengan adanya sistem informasi proses business yang ada bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan efisien serta terdokumentasi dengan baik dan optimal oke sekarang kita masuk ke service ya ini menurut ITIL informasi teknologi vastatu library dia mendefinisikan service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes that customers want to achieve without the ownership of specific cost and risk nah jadi menurut mereka service itu adalah satu sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu nanti service itu akan memfasilitasi outcome dengan meningkatkan performansi dari task yang berhubungan dan mengurangi efek dari constraint-constraint yang ada service management didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk service kemudian hasil dari sebuah organisasi yang memfokuskan kemampuan dan resource untuk menghasilkan nilai dalam bentuk service hal yang diinginkan ini harus memenuhi kebutuhan bisnis jika difokuskan dan dijalankan dengan tepat maka nilai akan tercipta untuk bisnisnya nah sekarang IS sangat terkait dengan IT IT merujuk ke combination of hardware, software, and services that people use to manage, communicate, and share information jadi sangat terkait sekali ya more than ever business success depends on information technology seperti itu ya pendapat dari Sherry ya meeting preposes yang pertama menjelaskan tentang bagaimana konsep-konsep dasar service teknologi informasi kemudian asset, resource, and capability kemudian komponen service model berbagai proses peran fungsi pada manajemen service lanjut ke service portfolio knowledge management dan SKMS kemudian governance dan management system serta proses service life cycle agenda pertemuan kali ini kita bagi jadi 5 subbagian yang pertama akan membahas terkait dengan asset, service model, and process kemudian role function dilanjutkan dengan service portfolio kemudian knowledge management dan governance serta yang terakhir adalah service life cycle yang pertama itu terkait dengan asset, resource, and capability jadi pertama kita lihat dulu asset asset itu dapat berupa setiap resource atau kemampuan atau capability kemudian asset ada yang berupa asset pelanggan asset pelanggan ini merupakan resource atau kumpulan kemampuan yang digunakan oleh pelanggan untuk mencapai hasil bisnis kemudian ada lagi asset berupa service atau layanan berupa setiap resource atau kemampuan yang digunakan oleh service provider untuk memberikan service kepada pelanggan asset type atau tipe dari asset terdapat dua buah jenis asset yang digunakan oleh service provider dan customer yaitu resource dan capability organisasi menggunakannya untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa oke sekarang kita masuk ke resource ya adalah input langsung untuk suatu produksi umumnya akan relatif lebih mudah untuk mendapatkan resource dibandingkan dengan mendapatkan capability kemudian capability capability mewakili kemampuan organisasi untuk mengkoordinasikan, mengontrol dan menyebarkan resource untuk mendapatkan nilai capability biasanya bersifat experience driven knowledge intensive information based dan melekat kuat pada orang orang dalam suatu organisasi sistem, proses dan teknologi maka service provider itu perlu mengembangkan capability khusus untuk mempertahankan pelanggan yang ada dengan posisi yang lebih sulit ditiru atau diikuti oleh pesaing baik yang baru maupun yang akan datang kemampuan sendiri tidak dapat menghasilkan nilai tanpa resource yang memadai dan tepat kapasitas produktif service provider tergantung pada resource di bawah kendalinya sehingga kemampuan digunakan untuk mengembangkan menyebarkan dan mengoordinasikan kapasitas produktif ini bagaimana service provider TI menggunakan aset service yang dimilikinya dalam bentuk resource dan kemampuan untuk membuat setiap service yang disediakan dapat dilihat pada gambar berikut disini kita bisa lihat jadi produk dan jasa itu bisa berdasarkan prospek baik dari kompetitor, regulator, atau supplier kemudian juga bisa dari permintaan customer maka setelah ada baru dilakukanlah consume assets ini melalui proses yang ada di business unit bagaimana resource yang ada itu diolah melalui capability capability akan mengkoordinat, control, dan deploy pada business unit untuk capability itu terdiri lagi bagiannya management, organization, process, knowledge, dan people sedangkan resource bisa berupa people, information, application, and restructures financial capital selanjutnya baru ke service model service model itu menjelaskan bagaimana service provider menciptakan nilai untuk portfolio kontrak pelanggan tertentu dengan menghubungkan permintaan service dari aset pelanggannya dengan aset service dari service provider struktur dan dinamika ini untuk struktur itu adalah service aset tertentu yang diperlukan untuk memberikan service dan pola di mana mereka dikonfigurasi sedangkan dinamika itu terkait dengan aktivitas, aliran resource koordinasi, dan interaksi antara aset pelanggan dan service provider selanjutnya service model varian service model itu dapat terdiri dari proses map kemudian workflow diagram queuing models dan activity pattern setelah ditentukan maka varian dari service model dapat dibuat untuk menyesuaikan service dengan kebutuhan spesifik pelanggan selanjutnya baru kita masuk ke proses proses adalah sekumpulan aktivitas terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu suatu proses itu mengambil satu atau lebih input yang ditentukan dan mengubahnya menjadi output yang ditentukan proses mendefinisikan tindakan, dependensi, dan urutan kemudian proses yang terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas di dalam dan di seluruh organisasi dan fungsi untuk proses karakteristik itu dilihat dari empat yang pertama adalah measurability artinya dapat diukur kemudian specific result jadi harus ada hasil yang spesifik kemudian pelanggan jadi hasil utamanya itu kan diberikan kepada pelanggan yang keempat adalah responsif terhadap pemicu spesifik selanjutnya adalah proses model ini kira-kira bagian suatu proses model suatu proses diatur di sekitar serangkaian tujuan keluarga utama dari proses harus didorong oleh tujuan dan harus mencakup pengukuran proses otometrik laporan dan peningkatan proses output yang dihasilkan oleh suatu proses harus sesuai dengan norma-norma operasional yang diturunkan dari tujuan bisnis jika produk sesuai dengan norma yang ditetapkan proses dapat dianggap efektif karena dapat diulang, diukur, dan dikelola dan mencapai hasil yang diperlukan jika aktivitas proses dilakukan dengan penggunaan resource yang minimal proses tersebut juga dapat dianggap efisien pada proses model input adalah data atau informasi yang digunakan oleh proses dan mungkin merupakan output dari proses lain suatu proses atau aktivitas dalam suatu proses diperakarsai oleh pemicu atau triggers pemicu dapat berupa kedatangan input atau peristiwa lainnya kemudian suatu proses dapat mencakup salah satu peran, tanggung jawab alat dan kontrol manajemen yang diperlukan untuk memberikan output yang kendal suatu proses juga dapat menentukan kebijakan, standar, perdoa, kegiatan, dan instruksi kerja jika diperlukan proses setelah didefinisikan harus didokumentasikan dan dikendalikan kemudian analisis proses asid dan metrik harus dimasukkan dalam laporan manajemen reguler dan peningkatan proses peran atau role peran ini merupakan seperangkat tanggung jawab aktivitas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau tim kemudian peran didefinisikan dalam proses atau fungsi satu orang atau tim mungkin memiliki banyak peran misalnya peran manajer konfigurasi dan manajer perubahan dapat dilakukan oleh satu orang jadi ini terkait dengan tanggung jawab dari orang yang ada pada suatu kelompok macam-macam peran secara umum ITIL mendefinisikan empat jenis peran bisa sebagai satu adalah proses owner yang kedua proses manager yang ketiga proses practitioner dan yang keempat bisa saja sebagai service owner peran yang pertama itu adalah proses owner dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam suatu proses dilakukan dengan tanggung jawab sebagai berikutnya untuk peran yang kedua itu adalah proses manager bertanggung jawab atas manajemen operasional suatu proses dengan tanggung jawab sebagai berikut peran yang ketiga itu adalah proses practitioner yang bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih aktivitas proses termasuk yang berikut ini peran yang keempat adalah service owner yang bertanggung jawab kepada pelanggan untuk service atau layanan tertentu tanggung jawabnya adalah sebagai berikut fungsi atau function jadi fungsi adalah team atau sekelompok orang dan alat atau resource lain yang digunakan untuk melakukan satu atau lebih proses atau aktivitas dalam organisasi yang lebih besar suatu fungsi dapat dipecah dan dilakukan oleh beberapa departemen boleh team dan kelompok atau dapat diunjukkan dalam satu unit organisasi misalnya service desk jadi sub layanan dalam organisasi yang lebih kecil satu orang atau kelompok dapat melakukan beberapa fungsi misalnya departemen manajemen teknis juga dapat menggabungkan fungsi service desk sekarang baru masuk ke function types agar service life cycle berhasil organisasi perlu secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan proses dan aktivitas yang terlibat dalam setiap tahap siklus hidup ada beberapa fungsi yang bisa yang pertama yaitu adalah dalam bentuk grup yang kedua tim yang ketiga departemen atau yang keempat divisi fungsi tap yang pertama itu adalah grup grup adalah sekelompok orang yang serupa dalam beberapa hal di ITIL grup merujuk pada orang-orang yang melakukan aktivitas serupa meskipun mereka mungkin bekerja pada teknologi yang berbeda atau melapor ke struktur organisasi yang berbeda atau bahkan perusahaan yang berbeda jadi fokusnya adalah pada aktivitasnya fungsi yang kedua itu adalah tim tim adalah tipe grup yang lebih formal tim ini adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak harus dalam struktur organisasi yang sama jadi boleh lintas anggota tim dapat ditempatkan bersama atau bekerja di banyak lokasi dan beroperasi secara virtual tim berguna untuk kolaborasi atau menghadapi situasi yang bersifat sementara atau transisi fungsi tap yang ketiga adalah departemen departemen adalah struktur organisasi formal yang ada untuk melakukan serangkaian aktivitas tertentu secara berkelanjutan departemen memiliki struktur pelaporan high risk case bertingkat ya dengan manager yang biasanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan juga untuk manajemen harian staff di departemen fungsi tap yang keempat adalah divisi divisi merujuk ada sekelompok departemen yang telah bergabung biasanya berdasarkan letak atau produk lain sebuah divisi umumnya bersifat mandiri selanjutnya adalah fungsi-fungsi ITIL service operation ada 4 yang pertama itu adalah service desk fungsi ini merupakan titik kontak tunggal bagi pengguna saat terjadi gangguan service untuk permintaan service atau bahkan untuk beberapa kategori permintaan perubahan service desk menyediakan titik komunikasi pada pengguna dan titik koordinasi untuk beberapa kelompok dan proses TE yang kedua adalah technical management fungsi ini menyediakan keterampilan teknis terperinci dan resource yang dibutuhkan untuk mendukung operasi berkelanjutan dari service IT dan pengelolaan infrastrukturnya dia juga berperan penting dalam desain, pengujian, rilis, dan peningkatan layanan IT kemudian yang ketiga adalah IT operation management tugas dari fungsi ini yaitu menjalankan kegiatan operasional sehari-hari yang diperlukan untuk mengelola service IT dan infrastruktur IT pendukung kemudian yang keempat adalah application management yang bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi sepanjang siklus hidupnya ini adalah service portfolio service portfolio adalah rangkaian lengkap service yang dikelola oleh service provider dan mewakili kominmen dan infrastruktur service provider di semua kawanan, pelanggan, dan ruang patah nah ini yang digaris bawahnya adalah rangkaian lengkap service portfolio itu dapat mencakup service pihak ketiga yang merupakan bagian integral dari penawaran service kepada pelanggan jadi boleh saja service yang kita berikan itu juga disupply dari tim yang bekerjasama dengan kita service portfolio mewakili semua resource yang saat ini digunakan atau di delis dalam berbagai tahap service life cycle bagian service portfolio service portfolio merupakan basis data atau dokumenter struktur yang terdiri dari tiga bagian seperti ini kira-kira gambarnya ya yang paling atas itu namanya service part line ini ya kemudian ada lagi service katalog dan ada lagi retired service kita lihat yang bagian pertama ya bagian pertama ini adalah service pipeline service pipeline itu berisi semua service yang sedang dipertimbangkan atau dikembangkan tapi belum tersedia untuk pelanggan jadi masih on planning gitu ya bagian ini mencakup peruang investasi besar yang harus ditelusuri hingga pemberian service dan nilai yang akan direalisasikan yang kedua ini adalah service katalog ini berisi tentang semua service pada TI termasuk dengan bagian penerapan ini adalah bagian yang kedua ya bagian ini adalah satu-satunya bagian dari service portfolio yang dipublikasikan kepada pelanggan dan digunakan untuk mendukung penjualan dan pengiriman service TI nah jadi bagian yang kedua inilah yang kita nampakkan ke pelanggan kita selanjutnya baru masuk bagian yang ketiga yaitu retired service ini merupakan semua service yang telah dihapus atau dihentikan jadi apabila service sudah tidak kita retawarkan lagi maka akan dia masukkan ke bagian retired service ya retired service tidak tersedia untuk pelanggan atau kontrak baru kecuali ada kasus bisnis yang khusus yang dibuat oke selanjutnya adalah knowledge management dan service knowledge management system pengetahuan dan informasi yang berkualitas memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas proses dan mendukung aliran informasi antara tahapan dan proses service life cycle sehingga memahami, mendefinisikan, membangun, dan memelihara informasi adalah tanggung jawab dari proses knowledge management service knowledge management system penerapan service knowledge management system atau SKMS memungkinkan dukungan keputusan yang efektif dan mengulangi risiko yang timbul dari kurangnya mekanisme yang tepat namun penerapan SKMS dapat melibatkan investasi besar dalam alat untuk menyimpan dan mengelola data, informasi, dan pengetahuan arsitektur umum service knowledge management ini terdiri dari 4 layer yang pertama adalah presentation layer kemudian knowledge processing layer information integration layer dan data layer kalau digambarkan akan nampak seperti gambar berikut ini yang paling atas ini presentation layer ini yang nampak kemudian ada bagian knowledge processing layer selanjutnya adalah information integration layer dan data layer oke, sekarang kita masuk ke layer pertama yaitu presentation layer ini ya, ada di atas sekali presentation layer itu memungkinkan pencarian searching, browsing, retrieving, updating, subscribing, dan collaboration tampilan yang berbeda ke lapisan lain disesuaikan dengan audiens yang berbeda jadi kalau penggunanya nanti pada unit atau layanan yang berbeda bisa juga tampilannya disesuaikan setiap tampilan harus dilindungi untuk memastikan bahwa hanya orang yang berhunang yang dapat melihat atau mengubah pengetahuan informasi dan data yang mendasarinya oke, selanjutnya kita masuk ke layer kedua yaitu knowledge processing layer knowledge processing layer merupakan layer yang berfungsi untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan yang berguna jadi sebelum ditampilkan ke presentation layer pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan oke, selanjutnya baru masuk ke layer ketiga atau information integration layer information integration layer ini berguna untuk menyediakan informasi terintegrasi yang dapat dikumpulkan dari data dalam berbagai sumber data di layer nanti ada skema mapping, metadata management, reconciliation, extract, transform, dan mining oke, selanjutnya baru ke layer keempat atau data layer ya jadi data layer terdiri dari tools untuk penemuan data dan pengumpulan data dan item data dalam bentuk tidak terstruktur dan terstruktur jadi dia bisa ada proses discovery, collection, audit ya ini ada yang berupa DML ya kemudian service portfolio, struktur data yang lain, bisa unstructure data atau juga bahkan external database link baik, kita masuk ke governance and management system ya governance didifinikan sebagai sesuatu yang memastikan bahwa kebijakan dan strategi benar-benar diterapkan dan proses yang diperlukan diikuti dengan benar nah, jadi kan sudah ada kebijakannya apa, strateginya apa nah, hal itu benar-benar diterapkan dan benar-benar dikerjakan nah, gitu ya governance termasuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab mengukur dan melaporkan serta mengambil tindakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang teridentifikasi governance harus mampu mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau strategi kebijakan dan rencana biasanya, standar internasional untuk corporate governance dari IT itu adalah ISO atau IEC 38500 management system menurut ISO 9001 ini didefinisikan sebagai sebuah framework dari kebijakan, proses, fungsi, standar, pedoman, dan alat yang memastikan suatu organisasi atau bagian dari suatu organisasi dapat mencapai tujuannya untuk manajemen sistem standar itu ada beberapa pilihan ya jadi bisa diadopsi, misalnya saja yang pertama itu adalah quality management system atau ISO 9001 environmental management system ISO 14000 service management system ISO IEC 20000 information security management system ISO atau IEC 27001 dan juga bisa manajemen sistem force of assets management ISO atau IEC 190770 yang kedua adalah PDCA PDCA ini merupakan kependekan dari plan, do, check, act cycle PDCA cycle sudah diterapkan pada struktur dari penoman yang diberikan pada inti publikasi ITIL panduan tersebut mengakomodasi kebutuhan untuk mendorong good governance design organisasi dan manajemen sistem dari berbagai strategi bisnis service strategi dan persyaratan service ini siklusnya ya jadi ada plan, do, check, act ini siklus dari PDCA service life cycle atau siklus hidup layanan berdasarkan ITIL core architecture jadi ada 3 fase yang terlibat dalam service life cycle yang pertama itu adalah service design kemudian service transition dan service operation kemudian disini ada bagian yang disebut dengan continual service improvement ini merupakan representasi dari pembelajaran dan peningkatan sehingga siklusnya dapat menyerap improvement sedangkan disisi sini ada continual service improvement juga jadi ini akan mengupgrade strategi service menjadi lebih baik sedangkan strategi service sendiri adalah kebijakan dan tujuan dari suatu organisasi atau instansi berikut adalah penjelasan proses dari ITIL life cycle jadi setiap tahapan dalam ITIL life cycle itu bekerja bersamaan dan saling mendukung sebagai sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan berupa nilai bisnis dan service management yang terrealisasi walaupun tadi fasenya ada 3 tetapi ada 5 kelompok proses yang corenya itu adalah IT service strategy ini isi prosesnya ada 5 mulai dari strategi management for IT service kemudian service portfolio management, financial management for IT service, demand management sampai ke business relationship management untuk fase service design itu berisi design coordination, service catalog management, service level management, availability management, capacity management, IT service continuity management, information security management, sampai ke supplier management untuk fase ITIL service transition berisi transition planning and support, change management, service asset and conversion management, service validation and testing, change evaluation, serta knowledge management sedangkan fase ITIL service operation itu melibatkan 5 proses berupa event management, incident management, request fulfillment, problem management, sampai ke access management selanjutnya untuk continual service improvement itu berisi 7 step improvement proses integrasi keseluruhan ITIL life cycle ini ada gambarnya ya keterkaitan setiap tahapan beserta input dan output yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar di samping di mana life cycle itu diinisiasi dari adanya kebutuhan perubahan service dalam organisasi tidak ada requirement, barulah masuk ke service strategy kemudian dia akan melihat service knowledge management system dilanjutkan dengan service design, service transition, service operation, sampai ke continual service improvement continual service improvement continual service improvement itu bertindak bersama-sama dengan semua tahapan siklus hidup lainnya semua proses seaktifitas, peran, service, dan teknologi harus diukur dan mengalami perbaikan terus menerus kita lihat seperti ini ya jadi perbaikan itu dilakukan untuk seluruh fase yang ada oke kita harus sampai ke conclusion juga ya jadi asset itu terdiri atas resource and capability service model berstruktur dan dinamika variannya bisa proses map, workflow diagram, giving model, atau activity pattern karakteristik itu proses meliputi measurability, specific result, pelanggan, dan responsif terhadap pemicu spesifik sedangkan ITIL mendefinisikan ada empat role yaitu proses owner, proses manager, proses professional, dan service owner function dapat didefinisikan sebagai grup, tim, departemen, dan divisi service portfolio terdiri atas tiga bagian yaitu service pipeline, service catalog, dan retail service untuk knowledge management itu ada empat layer presentation layer, knowledge processing layer, information integration layer, dan data layer governance itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memastikan bahwa kebijakan dan strategi benar-benar diterapkan dan proses yang diperlukan diikuti dengan benar management itu adalah frameworknya service life cycle terdiri dari service strategy service design, service transition, service operation, dan continual service improvement oke, sekarang masuk ke assignment ya based on your team project, anda diminta untuk browse at least satu service life cycle kecuali yang sudah dijelaskan pada materi ya lengkapi dengan gambar, cantumkan referensnya, penjelasan secukupnya save your assignment in word as ITSM ini nama kode materi ya kemudian tahun, kelas, ini assignment kedua, baru grupnya apa store di dropbox, and paste the url from dropbox into the submitted url berikut referens yang terpakai pada pertemuan kali ini mulai dari Abdillah, Brewster, Cortez, Hermione, O'Brien, Satsinger, Sally, Stale, Witten, sampai ke Zwas terima kasih Terima kasih telah menonton